Ya, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei prediksi calon-calon terkuat untuk Pilpres 2024. Kendati demikian, berbagai lembaga survei telah merilis beberapa tokoh atau pejabat publik yang berpotensi maju dalam Pilpres 2024. Ada pun sejumlah tokoh atau pejabat publik yang dirilis oleh berbagai lembaga survei dengan tiga elektabilitas tertinggi, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di tengah munculnya hasil dari berbagai lembaga survei, beredar sebuah isu yang menyebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Isu itu beredar di media sosial melalui sebuah poster yang menampilkan wajah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dalam poster yang beredar, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo disebut akan dideklarasikan sebagai capres dan cawa pres periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Poster itu juga menampilkan enam logo parpol yang diklaim sebagai partai yang mengusung kedua kepala daerah tersebut dalam Pilpres 2024 mendatang. Ada pun enam parpol tersebut diantaranya adalah Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PKS Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Namun, setelah ditelusuri oleh seputartangsel.com, isu yang menyebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres-cawa pres 2024 adalah tidak benar atau hoaks. Di kutip seputartangsel.com dari antara, pada Selasa, tanggal 9 November 2021, poster deklarasi Anies Baswedan Ganjar Pranowo itu telah dibantah oleh sejumlah petinggi partai. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi mengungkapkan partai belum mengusung kandidat capres untuk Pilpres 2024. Sampai saat ini, PKS belum memutuskan nama untuk diusung sebagai capres 2024, katanya. Tak hanya PKS, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait juga menegaskan poster tersebut merupakan informasi hoaks. Hoaks berat, itu kerjaan orang-orang iseng, mancing-mancing, ucapnya. Dia mengatakan, PKB tetap solid untuk mendukung Muhaimin Iskandar sebagai capres 2024. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga yang menyebut informasi deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan Ganjar Pranowo adalah 100% hoaks. Kawan-kawan People Power ID, bagaimana tanggapan kalian mengenai situasi politik saat ini? Silahkan kalian berikan tanggapan dari sudut pandang kalian masing-masing, dengan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara berikan like and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!